Oke Span, balik lagi di channel ini, dimana di channel ini kita akan membahas tips dan trik untuk menjadi seorang player bartender. Let's go! Oke Span, dalam video kali ini saya akan membagikan trik dan tips, gimana cara untuk memainkan shaker. Umumnya orang-orang dalam player bartender itu menggunakan shaker goson seperti ini, dan tunggu apalagi, let's play with shaker. Oke, untuk trik yang pertama adalah egg circle, egg circle seperti ini. Pertama, kita pegang shaker seperti ini. Kita hanya menggunakan dua jari, jari tengah sama jari jempol seperti ini. Kita pegang, kita cari balance ditengahin seperti ini. Dengan grip yang kuat di sini, tapi relax. Tidak kaku, seperti ini. Dari sini kita akan memutar shaker seperti angka delapan, seperti ini. Jadi, poros tengah itu kita pegang seperti ini. Untuk membuat angka delapan seperti ini, kita ayam seperti ini ke bawah. Pastikan jari tengah ini berada di atas. Saat kita putar seperti ini, jari jempol itu berada di atas. Saat kita balik lagi, jempol itu berada di bawah, seperti ini. Jari jempol, jari tengah, jari tengah di atas, jempol di bawah, jempol di atas, dan jari tengah di bawah, seperti ini. Pastikan poros yang kita pegangin kuat dan di tengah seperti ini. Jempol di atas, jempol di atas, jempol di bawah. untuk trik yang kedua adalah thumb roll up shaker thumb roll up pertama kita pegang shaker seperti ini seperti gaya x circle tadi jari tengah sama jari jempol itu memegang bagian bawah shaker seperti ini dan kita membutuhkan bantuan dua jari jari telunjuk sorry jari lingking sama jari manis itu kita dorong shaker seperti ini dengan menggunakan pulse dari tangan kita seperti ini jadi posisi dua jari ini akan mendorong shaker untuk menukar ke arah atas seperti ini pada saat dua jari ini dorong ke atas tangan kita pun ikut bergerak seperti ini pada saat kita mulai lempar ke atas seperti ini kita dorong pakai dua jari pastikan jari jempol ini selalu menempel di badan shaker seperti ini pada saat posisi shaker seperti ini pastikan empat jari ini bersiap untuk menangkap shaker seperti ini kita dorong pakai dua jari seperti ini pastikan jari jempol itu menempel di badan shaker dan empat jari ini selalu stand by untuk menangkap shaker seperti ini jadi untuk posisi akhir itu shaker berada seperti ini pegangnya seperti ini grip posisi awal seperti ini posisi akhir seperti ini dengan mulut shaker itu berada di bawah seperti ini dan mulut shaker itu berada di bawah seperti ini seperti ini 1 lagi seperti ini seperti itu seperti itu Nah, untuk trik yang ketiga, cara mainkan shaker adalah thumbs roll down, posisi shaker seperti ini, terakhir, ini adalah lanjutan dari poin nomor 2, thumbs roll up, thumbs roll down, thumbs roll up, thumbs roll down. Untuk posisi, sama, kita pegang, terakhir adalah shaker seperti ini, dan kita akan pakai empat jari ini untuk mendorong sedikit shaker ke bagian belakang, pada saat shaker ini mulai turun ke bawah, pastikan juga ini jari jempol selalu menempel di badan shaker seperti ini. Pada saat dia turun, empat jari ini kembali lagi stand by untuk menangkap shaker seperti ini. Jadi, posisi awal seperti ini, dan posisi terakhir seperti ini. Saat posisi begini, kita dorong, mulai pakai empat jari ini, kita dorong ke belakang, Kita dorong ke belakang, dan pastikan jari jempol ini selalu menempel di badan shaker seperti ini. Pada saat dia mulai turun, kita akan berusaha menangkap shaker lagi dengan empat jari seperti ini. Seperti itu, thumbs roll down, thumbs roll up, thumbs roll down. Nah, untuk move selanjutnya, atau move keempat, itu adalah palm spin. Di video sebelumnya, saya sudah mengajarkan bagaimana cara, trik untuk palm spin. Tapi itu pakai botol. Nah, untuk sekarang, kita akan belajar menggunakan pakai shaker. Tetap dengan teknik yang sama, tapi kali ini lebih ringan. Pertama, kita pegang shaker normal grid seperti ini, pegang biasa seperti ini. Kita buka tangan seperti ini. Kita cari balance setengah shaker di mana, seperti ini. Jangan pegang di sini, atau jangan pegang terlalu ke bawah. Jadi, kita pegang di tengah-tengah shaker seperti ini. Dan kita akan mulai ayun ke arah luar seperti ini. Ayun ke arah luar. Ke arah kanan. Karunjak. Kita buang ke arah luar. Dengan gerakan memutar seperti ini. Pastikan, Saat kita spin shaker seperti ini. Tangan kita selalu menyentuh badan shaker seperti ini. Jadi, pas kita swing ke arah kanan. Kita buka tangan seperti ini. Shaker-nya akan memutar dan akan tetap menempel di badan shaker seperti ini. Dan kembali lagi ke posisi semula seperti ini. One flip, one spin, seperti ini. Jadi, pada saat kita putar seperti ini, shaker akan berputar pada porosnya seperti ini. Dan badan shaker selalu menempel di lapak tangan kita seperti ini. Pada saat shaker sudah, pada saat kita spin ke kanan seperti ini, shaker akan memutar di tangan kita, di lapak tangan. Pastikan shaker-nya berhenti pada posisi seperti semula seperti ini. Dan tangan kita akan mulai grab shaker seperti ini. Kita butuh sedikit ayunan ke arah luar seperti ini. Oke, teman-teman. Oke, jadi pertama kita pegang shaker seperti ini. Posisi jari jempol di bawah dan 4 jari lainnya itu berada di atas. Pada saat kita lempar ke atas seperti ini seperti ini, pastikan kita melakukan sedikit putaran spin ke belakang seperti ini. Seperti ini. Dan pada saat shaker dilempar seperti ini, pastikan jari shaker berada di atas jari-jari kita seperti ini. Dengan sedikit gaya dorong, dengan sedikit gaya dorong, dia akan berjalan di lengan kita seperti ini. Misalnya itu kita tinggal cari titik tengah dari shaker seperti ini. Dan dia akan turun ke bawah seperti itu. Jadi pada saat kita lempar, kita lempar dengan sedikit memutar seperti ini, posisi tangan kita akan jadi seperti ini. Dan shaker akan berjalan turun ke bawah. Kita tinggal seimbangkan dengan lengan kita seperti ini. Kita cari tengah shaker dan dia akan turun ke bawah seperti itu. Untuk basicnya kita tari shaker seperti ini. Untuk basicnya kita tari shaker seperti ini. Kita turun ke bawah. Shaker seperti ini. Dan kita dorong ke belakang. Dengan tangan kiri bersiap untuk menangkap shaker. Master! Like hitutan kiri! Dia akan menangkap suara dan buat masuk ke barang dan sedikit, di dalam diri bahagunya lebih banyak. Aku harus helpless! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton